Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit pecinta hewan N2 TV nih kandangnya Kang Misman ini di desa sinarsari kecamatan bangun Rejo eh kecamatan Kalirjo Kabupaten Lampung Tengah sehat Kang Kang Misman sehat Alhamdulillah sehat ini kandang berubah kaya gini sudah berapa bulan ini ini sekitar satu setengah lah satu setengah tahun enak Kang ingu kambing alah biasalah capek tapi kok capek ya banyak ya tambah gede tambah gede membuat enak duitnya enak lah duitnya enak duitnya enak duitnya enak duitnya enak duitnya enak belum pernah breeding langsung sudah berapa tahun kan kalau di dua tahun dua tahun modal modalnya enggak ketung ya enggak ketung ya kan yang baru ini buat berapa berapa juta kalau kayaknya beli semuanya sekitar 15 lah ya 15 juta tapi kambing selama dua tahun itu beli-beli lagi lagi atau cukup ya cukup sekali cukup sekali babon berapa dari ini jumlahnya tadinya 12 sih cuman kan sudah ada yang dijual macer itu loh Oh dari babon 12 beranak pinak dikembangkan wih 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 berani babon ini sudah beranak berapa kali kan ini dua kali dua kali beli dulu baru dua kali belinya atau peranaan ini ini Dere Dere wih 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 gantengnya eh ayu nih sudah ditawar berapa kayak gini cantik kayak gini enggak dijual ya kadang kan peternak kalau main itu tukang ini ditak beli dong kalau yang ini bandutnya udah ditawar ini ini berapa ditawar berapa dua setengah ini eh dua setengah umur satu satu tahun dua juta setengah umur satu tahun peranaan sendiri ya sendiri woi ini babonnya mana yang babon yang pinggir kalau yang ini ini Dere nih Dere ini beli berapa ini berapa bulan sampai segini gedenya dua tahun dua tahun belum punya anak udah satu baru mau dua ini udah baru mau dua belinya Dere selama satu tahun baru beranak sekali ini beli Dere juga dulu ya ini beranak itu anaknya itu wah ini nih Kang ayu kayak gini wih 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 ayu nih baru bunting iya bunting mulus api banget enggak ada yang nawar lah enggak ada yang lerek enggak ada kalau enggak kita mau jual enggak di ada yang datang hahaha kalau ada yang minat kayak saya ini tang tak beli nih 17 enggak boleh enggak boleh tetep ya wwewewe kembangkan kembangkan nih babon anaknya dua anaknya jantan betina ini jantan sama betina jantan sama betina susunya lihat Oh mana ini pintunya nah susunya bagus-bagusnya padahal rambon ya kayak kambing kacang ya tapi kok bagus anaknya bagus katanya turunan apa itu burrata ya turunan burr katanya apa itu yang yang punya bakulnya bakulnya enggak lah ini rambonlah rambon kacang ini rambon kacang rambon kacang tapi memang rambon kacang kalau lihat kualitas susunya bagus-bagus loh tapi kakinya kecil-kecil nih nggak iya enggak besar-besar enggak bisa-besar kayak jawaran dulu ya tapi bagus nah ini nih siapa meteng meteng oh susunya udah ngisi kan susunya udah mulai ngisi meteng belum lama itu kok bunting berapa bulan ini kan sekitar dua bulan dua bulan ya wih apa kembar dengan yang itu mana yang tadi ini dah yang lorek-lorek ini ini anaknya uh ini anaknya sama di sini ini sama ini babon ini udah 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 dua kali di sini babon ini sudah punya anak itu dua babon yang itu anaknya juga ya yang pinggir itu ini sama ini perempuan semuanya wala dari peranaan itu iya ini perempuan ini ini dua ini dua tiga mati satu anak tiga mati satu ini babon yang mana anak tiga mati woh berarti sudah sering punya anak ya woh seger-segernya bagusnya nggak ada keturunan jelek dari babon itu ya enggak ada soalnya pacengnya gede cuman apa itu kupingnya itu lempet itu woh gede tinggi kayak pe itu kayak babi itu baru kayak babi makanya udah udah dicual udah dicual laku berapa tiga setengah bebe gede banget untuk bentuk gitu bulet kayak babi itu woh gamuknya mana berarti jawaran di supran itu ya iya jawaran woh yang enggak badannya enggak tipis itu ya rambun semi apa-apa itu rambun semi woh ini anaknya ini anaknya babon itu itu anaknya ini juga ya ini anaknya udah meteng warna disana ini anaknya woh berarti dulu waktu beli itu diri-diri semua diri semua enggak pokoknya diri lah belum diri sampai langsung kenapa enggak beli babonan modalnya motornya modal cuma apa tuh 8,5 itu dapat kambing tapi kalau babonan itu di atas 1000 di atas 1000 tapi bad kayak gini ya harus sabar ya sabar tapi tergantung kita juga ternyata ya semakin kita ngerawatnya bagus kambing-kambingnya bagus-bagus ya dulu belinya saya milih itu iya milih lihat punya sikus itu Oh ngonek angkus milih-milih Wow turunan api-api ini ini belinya diri-diri juga loh 800-an 8 kan belinya dua kali ada yang 8,5 terus ada yang yang 9,5 ini meteng juga ya Pokoknya dibawah 1000 meteng ini ya tuh kan tiap hari ngarit ngarit ah stok pakannya ini enggak onggok banyak onggok punya onggok punya jenjet jenjet punya nah cuman sedikit sedikit lah orang belinya itu tempat nyoman oh bagus rumput atau jenjet sama enggak yang bagus sebenarnya jenjet itu yang bagus itu yang banyak apa itu gizinya gizinya itu kalau enggak beli itu beli berapa kan cuman tenaga beli serai seribu berapa jenjet enggak kalau yang basah itu seribu tapi kalau yang kering kandian itu kadang 50 kadang 601 yang openan ya yang dari pabrik woi ini anaknya dua nih kupingnya lelek temen kan lempet elek itu itu turunan apa ibadatnya kayak anu yang dijual tiga setengah itu oh anaknya kayak gitu semua kupingnya ngikutin babonnya nggak ngikutin bandutnya ya ini termasuk genjet ini ini udah dua kali satu tahun ini dua tahun kalau yang satu cuma satu kali baru mau dua kali setahun ya ini udah dua kali ini setahunnya dua kali berarti setiap dia beranak kayak gini umur berapa dia minta kawin iya empat bulan kita empat bulan empat bulan empat bulan minta kawin lagi ini jam empat bulan ngapi terus kawinkan Oh berarti satu tahun setengah lah ya satu tahun satu tahun setengah ini ini yang anak pertama malah ini lahiran anaknya juga ikut lahir enggak sengaja itu oh masih kecil udah kasihan yang cempe nya itu iyalah kok malah jadi hahaha malah anak dua anaknya dua mati satu anaknya dua mati satu ya bagus bagus nih anaknya nih babonnya yang mana itu enggak yang cempe waktu cempe mateng babonnya ini enggak ini kan punya anak ya punya anak ini itu itu masih kecil udah kawin Oh ya jadi babonnya lahiran kok ini ikut lahir babon ini lahiran itu akhirin Oh iyalah enggak meteng enggak ketahuan enggak ketahuan satu kali ini 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 anaknya ya walah mati satu mati satu wajan berarti waktu dikawinkan belum ada usia satu tahun ya belum ada es sekali kirain mau kasihan itu loh masih kecil banyaknya kan gede wala jadi itu yang dibawah sapi-sapian semua sapi-sapian semuanya sapi-sapian sudah jual berapa ekor kalau kalau sapi-sapian belum ada yang dijual belum ada ya belum selam itu ada yang mau dijual tapi enggak jadi Oh selama ternak belum ada yang jual belum ada kalau yang sapi-sapian belum ada Oh belum ada yang semua ini memang nambah kandang sengaja untuk buat sapi-sapian kandang gini ya itu persiapan itu penuh toh ini yang penuh eh muka kandangnya sempit ada yang dua ini kandang Oh ini si dua Oh ini si dua Oh ini ada juga toh ini dua ini semua ini si dua berarti total-total apa ini sama cempe itu 33 33 ekor dari babon pertama dari sekarang sekarang 12 12 jadi 33 selama dua tahun enggak banyak yang anu luput mati enggak majir wakak dua majir dua majir semua saya jual bayu laku 2000 wala terus ada yang tukar-tukaran keguguran itu apa itu namanya keluron keguguran keguguran itu keguguran berapa keguguran satu anaknya juga mati anaknya mati terus ada yang itu banyak-banyak yang susunya itu loh bengkak itu bengkak Oh jual berarti dari babon 12 banyak masalah ada yang kayak gitu majir keguguran susu bengkak terus lagi udah itu lumpuh terus kemalen yang di ada yang dijual anu apa itu anaknya dua laki-laki semua tapi kok apa itu perutnya ngelompong lempong itu apa ya bahasa apa itu kurus ya kayak kurus itulah kurutnya nganu tahu-tahu kempes total terus kakinya itu ngoreng kakinya ngoreng gara-garanya bakang tahu kecepit apa-apa enggak makannya biasa makan biasa tapi tiba-tiba badannya beda gitu jadi enggak kurang-kurang suka lah kurang suka ini ganti ini mana dua ini dua ini peranaan sendiri bahwa sendiri ini udah dua kali ini dua kali ini mananya ini jantan betina betina semua kalau yang susunya jelek itu apa tanda-tandanya Kamping kok nyus peranaannya jelek kemarin anaknya sih bagus man kuada apa itu eh napasnya itu itu ke apa ngos-ngos ngos-ngos itu terus mati kan terus karena susunya itu kurang besar itu loh kurang besar kurang sehat makanya kok anaknya kayak gitu saya coba sebenarnya ngaruh di pakan atau memang asli keturunan kayak gitu jelek mungkin keturunannya tadinya sih bagus belinya itu memang bahpun kacang itu Oh kalau pakan nggak ngaruh aku biasa ini ini manusut nyusui juga pakai ongok pakai domputin itu pakai rumput 3 karung itu ada karung tiap hari segitu tuh tiap hari tiga karung eh kan berapa jam tiga karung kan ya ini cuma satu itu jam cuman itu ngambilnya di tempat ladangnya sendiri dulu nggak ada yang jauh-jauh itu dua jam itu jauh ngaritnya jauh lempoh nggak sih jadi tukang ngarit waduh sakinya kalau malem kremut-kremut kremut-kremut langsung dibelonyoi minyak ya minyak apa GPU itu hahaha ini sebenarnya kalau Kang Nisman pengen babon berapa kalau kayak gini ya sebenarnya pengen banyak sih tapi apa itu ngaritnya kira-kira mampu atau enggak itu mau bikin lagi tuh mau bikin babonan untuk babonan iya sapiannya enggak saya jual rencananya emang saya kembangkan gitu dikembangkan biar nggak modal angen-angennya mampu ngarit berapa babon ya ini baru mau nalem rumput itu di berapa yang seperempat ada seperempat rumputnya ada-ada ya untuk bangpakan ya kalau enggak ada tanaman wah bongkoh ini segini aja udah tiga karung tiga karung wewewewewewewewewewe Godeken enggak pernah ya enggak pernah alhamdulillah Godeken obat-obatan enggak pakai enggak pakai alami pakan yangoto penting kemebut Semprot pasta jarang ada sih semprotan ini Bu You udah baru barusan beli tapi belum pernah semprot belum pernah semprot rumusnya yang penting perawatan ngasih makan cukup jadi kambing sehat nggak ada masalah Oh begitu nih hebat nih contoh untuk Kang Misman bagi peternak kita ya contoh ternyata tenak kambing itu enggak perlu obat-obatan enggak perlu macam-macam yang penting bersih kebersihan kandang terjaga terus kemudian makannya juga teratur cukup kambing pasti sehat ya kan itu kuncinya nah ini terima kasih untuk semua pecinta hewan N2 tapi salam arit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh